Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desga Nanika Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya Jadi gue bakal bahas anime Kumo Desga Nanika berdasarkan light novel volume 3 Dan kalau di anime itu ada di sekitaran episode 9 sampai 14 Anime ini bener-bener ngacak dan urutannya tuh beda sama novel Jadi intinya di video ini gue tuh bakal ceritain semua tentang volume 3 Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif ke channel ini update video terbaru Seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya Kalau di novel, ada adegan Kumoko melawan naga Gunesoka Nah abis lawan naga Gunesoka, tekad Kumoko keluar labirin tuh menjadi semakin kuat Kumoko ini mau makan enak dan dia tuh bosen makan monster Tapi tentunya untuk keluar labirin dibutuhkan persiapan seperti komunikasi Kumoko gak ngerti bahasa Isekai Jadi komunikasi adalah hal wajib yang harus dipelajari Opsi untuk bisa berkomunikasi, Kumoko berpikir kalau dia tuh harus menjadi Eregne Atau minimal Kumoko bisa telepati supaya bisa berkomunikasi sama orang lain Kumoko saat ini adalah Zoua Ele dengan level 15 Untuk status lebih detailnya kalian tuh bisa cek aja di video Oke kembali lagi kepada sudut pandang Sun Setelah dapet gelar pahlawan, Sun ini bertemu sama ayahnya Percakapannya tuh sama kayak di anime episode 10 Tapi disini gue mau nambahin sedikit info ke kalian Jadi sebenarnya, gelar pahlawan yang jatuh kepada keluarga bangsawan Hal itu sebenarnya adalah hal yang langka Dan Raja disini sedikit gak menyangka Karena ternyata salah satu keluarganya terpilih lagi menjadi pahlawan Jadi gelar pahlawan ini aslinya tuh random Dan gak ada yang tau gimana cara dunia memilih pahlawan Rumornya yang jadi pahlawan adalah orang yang punya roh murni dan jujur Tapi itu masih rumor Karena faktanya gak ada yang tau cara dunia memilih pahlawan Selanjutnya ada percakapan antara Leston dan Philimos Mereka mengobrol tentang Sun Leston ngerasa kalau bakal terjadi sesuatu Mereka pun mutusin untuk membuat para elf untuk melindungi Sun Oke sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko Kumoko masih terus menjelajah labirin Saat ini jarang ada monster yang menyerang Kumoko Alasannya karena Kumoko punya gelar Fearbringer Dan itu membuat monster takut mendekati Kumoko Kumoko kesal karena saat ini dia tuh belum dapet EXP Alasannya tentunya karena para monster langsung kabur melihat Kumoko Dari kejauhan Kumoko ini melihat Mother Dan ternyata Mother lagi bertarung sama Fire Dragon Kumoko melihat pertarungan yang seru dan sengit Karena pertarungannya terlalu sangat keras Kumoko merasakan getaran di tempatnya Padahal dia tuh hanya melihat dari kejauhan Tanah pun runtuh dan menciptakan lubang besar Kumoko melihat ke lubang Dia tuh gak percaya kalau ternyata Mother berhasil menjatuhkan Fire Dragon dan para antek-anteknya Saat itu juga skill Fear Resistant Kumoko tuh naik ke level 8 Dan Stealth juga naik ke level 9 Oke sekarang balik lagi ke ceritanya Sun Seperti perintah ayahnya Sun keluar dari akademi dan terus latihan Ternyata di novel dijelasin Kalau Sun tuh masih berkomunikasi dengan Katia dan adiknya Dan Sun juga ngasih tau tentang kematiannya Julius Sun juga udah dapet banyak laporan tentang tembok pertahanan yang telah dihancurkan oleh pasukan para iblis Sun sangat ketakutan dengan perang Tapi di sisi lain dia juga punya tanggung jawab sebagai pelindung dunia Dan sama kayak di animenya Sun juga membuat kontrak sama Fei Dan seketika Fei tuh berubah jadi telur Sun gak tau tentang apa yang telah terjadi Kumoko ketakutan sama Mother Dan dia tuh menunggu Mother untuk pergi Ketika Mother udah pergi Kumoko mulai bergerak Tapi ketika bergerak tiba-tiba Fire Dragon bangkit kembali dengan HP yang tersisa hanya sedikit Untuk pertarungannya kalian bisa lihat animenya di episode 8 dan 9 Kenaikan level Kumoko disini sangat drastis dan itu menguntungkan Kumoko Kumoko dapet gelar Dragon Slayer Dan sekarang Kumoko bisa ngasih damage yang lebih besar ketika dia melawan naga Kumoko juga dapet skill aliran darah Skill itu bisa menambahkan HP 100x jumlah level dari skill Selain itu pertumbuhan status disiap levelnya juga bakal naik 10x dari level skill Kumoko juga dapet Dragon Power Tapi disini Kumoko tuh belum mencoba skillnya Kumoko juga dapet dimensi manuver Dengan skill itu Kumoko bisa bergerak bebas melalui ruang apapun Oke selanjutnya cerita lagi dari Sun Sun saat ini mengobrol dengan anggota parti Julius yang selamat yaitu Hyrin Adegannya sama kayak di anime episode 11 Selain itu ada juga adegan dari Ronan Ronan ini mendapatkan laporan tentang perang ketika sedang latihan Ronan agak menyesali kematian dari murid-muridnya ketika berhadapan sama pasukan iblis Ronan disini gak bisa konsentrasi karena terus kepikiran sama murid-muridnya yang telah mati Selanjutnya berdasarkan novel Ada cerita dari Sue dan Sun yang menemui ayahnya Dan itu adalah kejadian Sue membunuh ayahnya Adegannya tuh sama kayak di anime episode 14 Cuma bedanya ketika lagi kumpul Sun ini melihat status anak Dan ternyata anak juga dicuci otak Ana disini melawan Sun Tapi Sun langsung memukul anak Sampai anak pingsan Sun mencoba membatalkan cuci otak yang ada pada anak Tapi ternyata gak bisa Oh ya disini kode novelnya Ada mate lain yang ikut selain anak Yaitu Clevea Setelah itu cerita kembali ke Kumoko Adegan ini ada di anime episode 9 Tepatnya setelah Kumoko mengalahkan Fire Dragon Bedanya ketika Admin D lagi mengobrol sama pria misterius Kumoko ini dengerin Admin D Dan dia tuh sangat ketakutan Kalian bisa lihat ilustrasi Kumoko yang sedang ketakutan Untuk adegan pembicaraannya tuh sama persis Kayak di anime episode 9 Itulah pertemuan Kumoko dengan Admin D Dan Admin Black Sekarang kembali lagi ke cerita dari Sun Tapi kali ini dari sudut pandangnya Katia Sama kayak di anime episode 14 Katia ini menyerang Sun Katia tahu Kalau dia dan Sun tuh punya kekuatan yang sangat jauh Awalnya Katia iri Karena perkembangan Sun terlalu cepat Tapi setelah melihat Sun sangat bekerja keras Katia pun menghormati Sun Nah sama kayak di animenya Sun mencoba menghentikan Katia yang sedang dicuci otak Dalam hati Katia Seiring berjalannya waktu Walaupun Katia ini punya jiwa seorang pria di dunia sebelumnya Tapi karena dari bayi dia udah menjalani kehidupan sebagai seorang wanita Perlahan jiwa Katia juga mengalami perubahan Katia ini punya rasa kepada Sun Dan Katia baru sadar ketika Hugo mengincar Sun Katia ini gak mau kehilangan Sun Di novel juga diketahui Ternyata sejak Sun berhenti dari Akademi Keluarga Katia tuh udah mengawasi gerak gerik dari Hugo Mereka curiga sama gerakan dari Hugo Makanya keluarga Katia mengawasi Hugo Katia gak pernah cerita itu kepada Sun Tapi penyelidikan terhadap Hugo tiba-tiba berhenti Katia juga ngerasa ada banyak perubahan sejak Sun berhenti dari Akademi Mulai dari Yuri yang udah gak ngomongin agama Tingkah aneh suwe dan lain-lain Setelah Katia dicuci otak Katia sadar bahwa Hugo telah banyak mencuci otak Termasuk mencuci otak para bangsawan Katia senang karena walaupun tubuhnya dikendalikan Dia tuh masih sedikit punya kesadaran Sampai akhirnya Sun menjatuhkan Katia Dalam hati Katia ketika dia melihat wajah Sun Katia tuh sangat ingin tertawa Kodi novel Sun menggendong Katia Jantung Katia disini berdegup sangat kencang Dan wajahnya memerah Katia udah gak bisa menyangka lagi Kalau sekarang tuh dia adalah wanita dan bukan laki-laki Oke sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko Kumoko terus berpikir tentang tujuan Admin Di Kumoko jadi kesal ketika membayangkan Kalau dunia dibuat hanya untuk hiburan Admin Di Tapi Kumoko tuh gak mau larut dalam pikirannya Dan Kumoko mutusin untuk lanjutin hidup Dan Kumoko pengen keluar labirin Disini Kumoko langsung mencoba skill dimensi manuver Dan Kumoko sekarang bisa berdiri di udara dengan membuat pijakan dari sihir Kumoko juga kesal karena sekarang gak ada monster yang berani mendekat padanya Hal itu sangat membuat Kumoko kesulitan dalam leveling dan makan Intinya disini Kumoko latihan atau spam skill supaya skill-skillnya tuh bisa naik level Oke sekarang kembali lagi ke cerita Sun Dan sekarang sudut pandang dari Sun Sun masih menggendong Katia yang pingsan Jadi kalau di novel kondisinya Sun lagi menggendong Katia yang pingsan Sedangkan Hyrin lagi menggendong Anna yang pingsan Gak lama setelah itu datanglah Sophia Untuk selanjutnya adegannya tuh sama kayak di anime Cuma bedanya Lestone dan Clevea ditinggal karena kondisinya tuh saat itu gak memungkinkan untuk menyelamatkan mereka Jadi Lestone dan Clevea gak ikut kabur Setelah kabur Sophia dan salah satu seorang ninja mereka mengobrol Intinya perintah yang dikasih mereka adalah untuk tidak menyentuh pahlawan Itu artinya mereka emang sengaja membiarkan kalau pahlawan untuk kabur Tapi ternyata disini Sophia malah melawan pahlawan Alasannya karena dia tuh pengen tau kekuatan pahlawan Tapi walaupun gitu mereka udah pasti bakal membiarkan pahlawan untuk kabur Oke sekarang kecerita para kesatria negara Rensen Nah beberapa kesatria mereka tuh menjelajahi labirin Elroy Tentunya mereka didampingi sama pemandu untuk membimbing jalan mereka Tujuan kesatria menjelajah labirin Itu semua karena ada tempat dimana monster di labirin Elroy meningkat drastis Dan mereka tuh mau mengurangi populasi monster yang banyak Hari demi hari mereka tuh terus menjelajah Dan mereka juga berhasil membunuh banyak monster dengan mudah Mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju Tapi sayangnya mereka tuh dikejutkan dengan tidak adanya monster satu pun Sebelumnya mereka tuh dapet laporan bahwa tempat yang sekarang tuh Harusnya dipenuhi sama banyak monster Dan monster itu harus dibasmi Tapi ternyata tempatnya tuh sekarang sangat sepi dari monster Hari demi hari para kesatria masih terus menjelajah Tapi mereka gak nemu monster di tempat yang diberitakan banyak monster Gak lama mereka merasakan firasat yang buruk Mereka melihat ada bekas sarang laba-laba Dan mereka juga melihat mayat naga bumi yang telah dimakan Jika laba-laba mengalahkan naga bumi Berarti monster laba-laba itu punya bahaya tingkat A Gak lama mereka melihat ada seekor laba-laba Mereka ngerasain kengerian dan mereka pun kabur Mereka berhasil kabur dari laba-laba itu Mereka curiga kalau laba-laba itu adalah tipe spesies Yoyale Oke sekarang kembali lagi ke ceritanya Sun 10 hari setelah kejadian Sun dipitnah Sun ini masih khawatir dengan kondisi Leston yang ditangkap Hanya tinggal menunggu waktu bagi Leston untuk dieksekusi Sun juga ngerasa bahwa Katia tuh telah banyak berubah Katia sekarang gak pernah lagi ngomong pakai bahasa Jepang Walaupun mereka lagi berdua Sun disini masih gak tau kalau Katia tuh punya rasa ke dia Makanya Katia gak pakai bahasa Jepang lagi Saat ini Sun dan Katia lagi mengobrol Sun ngerasa kalau Katia tuh berdiri terlalu dekat dengannya Sun bilang kalau Katia terlalu dekat Sun ngingetin lagi kalau Katia tuh sekarang adalah cewek Katia pun menggoda Sun dan Sun bilang kalau Katia tuh jangan menggodanya Katia hanya tersenyum Oh ya jadi disini Filimos ini tertidur berkat sihir Sopia Jadi sihir Sopia ini akan membuat Filimos tidur sampai 15 hari Jadi Sun gak bisa mengobrol sama Filimos karena dia tuh harus menunggu 5 hari lagi Sun mau info dari Filimos tapi dia harus bersabar Di sisi lain Sun juga masih berusaha untuk melepaskan anak dari cuci otak Walaupun gak bisa langsung sembuh dari cuci otak Tapi Sun melihat progres kalau dia bisa membatalkan cuci otak secara bertahap Disini Katia juga cerita kalau keluarganya telah menyelidiki Hugo Dan hingga akhirnya mereka ditangkap Diketahui juga bahwa evolusi V yang sekarang itu semua karena V telah mengikat kontrak sama pahlawan Sun juga disini sangat menyesal karena dia tuh gak pernah terlibat dalam urusan politik Kalau Sun terlibat dalam politik Sun saat ini bisa punya banyak koneksi yang tentunya akan menguntungkan dia di kondisinya yang sekarang Katia cerita alasan ratu membenci Sun itu semua karena ibu Sun berasal dari bangsawan yang punya koneksi yang lemah Dan sejak Julius menjadi pahlawan Bangsawan-bangsawan tinggi mulai mendekat pada Julius Dan itu sangat gak disukai oleh ratu dan Silis Julius juga saat itu gak tertarik sama politik Dan Julius malah pergi berpetualang Ratu tahu kalau bangsawan tinggi gak akan menyerah untuk mendekati Julius Dan ratu yakin kalau mereka pasti bakal deketin Sun Alasannya karena Sun sangat dekat sama Julius Ratu pun bertindak Makanya Sun dijauhkan dari politik Dan suwe juga kemungkinan udah dikasih perintah untuk deketin Sun Supaya Sun tuh bisa dikendalikan Sun disini juga bilang kalau dia tuh sangat membutuhkan Katia Dan Sun berharap kalau Katia tuh gak pernah ninggalin dia Katia langsung memerah Gak lama, Hairin ngasih kabar kalau Leston dan keluarga Katia akan segera dieksekusi dalam waktu 3 hari Sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko Kumoko saat ini lagi bersantai dan bermalas-malasan Kumoko bisa nyantai Karena monster rendah semuanya tuh menjauh dari Kumoko Sampai akhirnya ketika Kumoko lapar Kumoko pun kembali ke tempat naga bumi yang telah dia bunuh Kumoko kaget Karena ternyata ada manusia dalam jumlah yang banyak Melihat Kumoko Mereka semua tuh langsung lari ketakutan Beberapa hari kemudian Kumoko lanjutin perjalanan Dan dia tuh melihat monster ular yang sedang melawan 5 manusia Kumoko melihat ada beberapa manusia yang terluka Kumoko menganggap kalau manusia sangat lemah Kumoko pun berpikir sejenak Dan dia mutusin untuk menyelamatkan manusia-manusia itu Kumoko menebas ular itu dengan satu tebasan Dan saat itu level Kumoko naik ke level 20 Dan Kumoko bisa berevolusi Ada 3 pilihan dari evolusi Kumoko Yaitu menjadi Ede Saine Taratek yang lebih besar Atau laba-laba orto kadinan Melihat laba-laba mengalahkan monster ular dengan mudah Para manusia kaget dengan apa yang telah terjadi Melihat ada 2 orang yang dalam kondisi kritis Kumoko langsung teleport ke hadapan 2 orang tersebut Dan dia tuh langsung menyembuhkan mereka pakai sihirnya Para petualang lain hanya terdiam melihat Kumoko menyembuhkan manusia Kumoko melihat ada buah yang jatuh dari kantong manusia Dan dia pun langsung mengambil buah itu Kumoko disini terlihat sangat senang Dan Kumoko pun pergi Kumoko langsung memakan buah itu Dan Kumoko merasakan surga makanan Kumoko menikmatinya sampai gigitan terakhir Saat ini Kumoko ada 3 pilihan evolusi Tapi dia tuh gak mau berevolusi menjadi taratek yang besar Berarti hanya ada 2 opsi yang harus dipilih Kumoko Yang pertama adalah evolusi ke Ede Saine Dengan evolusi kesana Kumoko bakal dapat kemampuan tempur yang sangat tinggi Dan Ede Saine merupakan evolusi lanjutan dari Zuaele Yang kedua adalah Orto Kadinan Dengan evolusi kesana Kumoko akan mendapatkan kemampuan sihir yang luar biasa Nah karena Kumoko saat ini bisa melihat pohon evolusi Kumoko lebih memilih Ede Saine Alasannya karena progres evolusi setelahnya tuh terlihat sangat bagus Nah sama kayak di animenya Skill tabu Kumoko ini sampai ke level 10 Kumoko sangat kesal dan marah ketika skill tabunya naik ke level 10 Kumoko menduga kalau itu semua adalah ulah dari admin D Kumoko gak suka mengikuti permainan dari D Gak lama Kumoko pun dapet skill Watt Atau skill A marah level 1 Kumoko pun mencoba tetap tenang Dan dia mau menjadi lebih kuat lagi Kumoko lanjutin perjalanan Oke sekarang lanjut lagi ke cerita dari Sun Mendengar Leston dan keluarga Katia mau dieksekusi mati Sundan yang lainnya pun bergerak Dan dia naik ke punggung Fei menuju ibu kota Gak lama Fei ditembak sama sihir jarak jauh Tapi untungnya Fei tuh berhasil menghindar Hyrin kaget karena ada sihir yang bisa menjangkau ketinggian terbang dari Fei Fei dibombardir sama sihir Tapi Fei terus menghindar Hyrin menyuruh untuk mundur Tapi Sun gak mau mundur Dan dia tuh mau menyelamatkan Leston dan keluarga Katia Mereka pun melihat pelaku yang nembakin sihir Ternyata dia adalah pria tua Mereka mendekati pria tua Tapi pria itu menyerang Sundan yang lainnya Mereka ngeluarin berbagai pertahanan Tapi sihir pria itu masih bisa menembus pertahanan Dan bahkan hampir menembus wajah Sun Untungnya Sun bisa menghindar dan hanya pipinya yang keserempet sama sihir Sun menyuruh Fei untuk terus maju menuju pria tua Sun pakai sir cahaya suci membentuk prisai cermin Prisai cermin menghalau semua serangan pria itu Karena jaraknya udah dekat Sun langsung melompat Dan pria itu pun ngeluarin sihir ledakan Untungnya Sun menahan pakai prisai cermin Sun mendengar suara Suara itu bilang tentang tanda telah lulus Sun gak ngerti maksud dari suara itu Sun pun langsung menebas pria itu Tapi tiba-tiba pria itu menjadi sangat jauh Gak lama Sun melihat beberapa penyihir Dan mereka pun menembaki Sun pakai sihir Walaupun Sun udah pakai penghalang Tapi karena terlalu banyak sihir Sun pun gak kuat Tapi untungnya Hairin langsung melindungi Sun Sun dan yang lainnya mau balas menyerang Tapi tiba-tiba pria tua itu menghilang Diketahui lah Ternyata pria tua itu namanya adalah Ronan Dia adalah penyihir manusia terkuat Dan dia juga merupakan guru sihir bagi Julius Sun, Katya, dan Hairin Mereka pun lanjutin berjalan ke dalam kastil Sedangkan Faye ditinggal di Benteng Di sisi lain Terjadi sedikit keributan antara Ronan dan Sophia Tapi pada akhirnya Sophia pun pergi Ronan tahu Kalau di dunia ini selalu ada monster yang kuat Ronan gak yakin Kalau manusia bisa mencapai titik Yang mampu mengalahkan monster-monster yang gak normal Dengan segala yang telah terjadi Ronan berpikir langkah apa yang harus dia ambil Oke sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko Kumoko lanjutin perjalanan Dan dia melihat naga bumi Kagna Kumoko berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang dia lakuin Dalam menghadapi naga Kagna Tapi ternyata gak lama Malah datang satu naga bumi lainnya Yaitu Gehre Melawan satu naga bumi aja Butuh strategi yang matang Tapi sekarang malah muncul dua naga bumi Kumoko agak sedikit trauma sama naga bumi Tapi setelah dipikirkan Kumoko harus melawan naga bumi Araba Untuk menghilangkan traumanya Kumoko pun meninggalkan Gehre dan Kagna Dan Kumoko lanjut perjalanan untuk mencari Araba Sama kayak di animinya Kumoko melihat Araba mengalahkan monster ular yang besar Kumoko semakin bertekad untuk ngalahin Araba Tapi dia tuh butuh persiapan terlebih dahulu Untuk jadi kuat Sekarang kembali lagi ke cerita Sun Sun, Katia, dan Hairin Mereka berhasil memasuki kastil kerajaan Dan mereka tuh sampai di ruang tahta Terlihat disana ada silis yang duduk di kursi tahta Disana juga ada Leston, Clevea, dan keluarga Katia Gak lama mereka pun dipenggal kepalanya Sun dan yang lainnya telat menyelamatkan mereka Sun langsung memegang kepala Leston Dan dia tuh mencoba memasangkan kembali kepala yang sudah terpisah Sun pake skill Mercy atau skill Belas Kasihan Kepala Leston langsung terhubung kembali Dan Leston kembali bernafas Dari sini diketahui juga Bahwa ketika Katia bunuh diri Ternyata Katia saat itu udah mati Jadi Sun tuh gak nyembuhin Katia Melainkan membangkitkan Katia Makanya Katia tuh sekarang bisa terbebas dari cuci otak Sun membangkitkan Clevea dan keluarga Katia Oh iya Sun ini cuma bisa bangkitin orang yang matinya tuh cuma beberapa menit Dan dia tuh gak bisa bangkitin orang yang udah lama mati Ketika bangkitin orang mati Skill tabu milik Sun meningkat sampai ke level 9 Walaupun Sun ngerasa kalau meningkatnya skill tabu akan sangat berbahaya Tapi bagi Sun hal itu gak masalah Selama dia tuh bisa menyelamatkan orang yang berharga Sun melihat ada yang aneh dengan Silis Silis lalu mengucapkan kata raja Seolah-olah Silis telah dicuci otak Setelah membangkitkan semua orang Sun dan yang lainnya pun teleport untuk pergi dari kastil Sun masih mikirin Silis Di masa lalu Silis sangat baik Dan dia selalu mikirin rakyat Tapi suatu ketika Silis tiba-tiba berubah dan terobsesi jadi raja Sun curiga Kalau Silis dipengaruhi sama ratu Tapi walaupun gitu Sun gak mau mikirin hal itu Yang terpenting sekarang dia tuh harus senang Karena telah berhasil menyelamatkan Leston, Clevea Dan orang tua Katia Di suatu tempat ada dua orang yang lagi berbicara Mereka mengkonfirmasi tentang Sun yang bisa bangkitin orang mati Mereka juga ngomongin tentang Sophia yang mulai bergerak Dan Sophia mulai menargetkan desa elf Kembali ke ceritanya Kumoko Kumoko saat ini lagi mikirin cara untuk ngalahin Araba Tapi dia tiba-tiba dikejutkan Dengan kehadiran Ataratek level 31 Dan tiga Ataratek yang lebih besar dengan level 29 Tentunya laba-laba itu juga bersama dengan laba-laba level rendah dalam jumlah yang banyak Nah mereka semua tuh datang menyerang Kumoko Kumoko gak ngerti kenapa mereka tuh mau menyerang Kumoko Setelah diselidiki ternyata Mother punya kemampuan untuk mengendalikan anak-anaknya Kalau di anime adegannya tuh ada di episode 13 Karena pikiran Kumoko terhubung dengan Mother Kumoko pun pake serangan pikiran paralel Dan dia pun menggerogoti jiwa dari Mother Setelah menyerang jiwa Mother Kumoko melawan laba-laba kiriman dari Mother Nah untuk duel Kumoko melawan monster laba-laba Duelnya tuh sama kayak di anime Cuma bedanya hanya di lokasinya Kalau di anime lokasinya tuh di luar labirin Nah kalau di novel lokasinya tuh masih ada di dalam labirin Berkat pertarungannya melawan monster laba-laba Kumoko saat ini naik 4 level Dan sekarang Kumoko tuh menjadi semakin siap dalam bertarung melawan araba Saat ini ada rumor tentang laba-laba berbahaya yang memusnahkan banyak monster labirin Dan di saat yang sama ada juga rumor tentang laba-laba yang menyelamatkan manusia Burimus laku penakluk hewan Dia tuh gak percaya dengan rumor tentang monster yang menyelamatkan manusia Burimus saat ini kesal karena dia tuh dapat tugas untuk mencari tahu tentang laba-laba itu Burimus harus meninggalkan istrinya yang mau melahirkan seorang anak Adegan ini ada di anime episode 10 Adegan itu adalah adegan dimana Burimus, Ronan, dan beberapa orang Mulai menjelajahi labirin untuk menyelidiki laba-laba yang dirumorkan Adegannya sama kaya di animenya Bedanya kalau di novel Kumoko tuh udah jadi ede saine Sedangkan di anime Kumoko masih zoa ele Sekarang cerita Kumoko yang dikepung sama kumpulan lebah Adegannya tuh sama kaya di anime episode 11 Setelah mengalahkan lebah Kalau di novel Kumoko tuh teleport ke tempat persediaan makanannya Dan dia kaget ternyata disana tuh udah banyak manusia Para manusia itu membakar rumah Kumoko Dan Kumoko sangat kesal Adegan ini sebenarnya adegan Kumoko melawan Ronan dan Burimus di episode 11 Tapi sekarang tuh dari sudut pandangnya Kumoko Kumoko ini marah karena manusia telah mengganggu dirinya Kumoko gak akan pernah mau menyerang kalau dia gak diusik Kumoko tau kalau ada 2 orang kuat di antara manusia Ketika Ronan pake skill penilaian Kumoko langsung menolak dinilai Kumoko disini semakin marah Karena pria itu mengintip statusnya diam-diam Kumoko pun mulai membunuh para manusia Dan Kumoko menyadari Kalau dia tuh dapet EXP lebih banyak daripada biasanya Itu artinya Membunuh manusia akan membuat Kumoko lebih cepat Dalam naik level Kumoko gak mau biarin manusia yang mengganggunya melarikan diri Bagi Kumoko Mereka tuh adalah sumber EXP Sayangnya Kumoko gak bisa membunuh Ronan dan Burimus Alasannya karena mereka tuh pake teleport untuk kabur Sebenarnya ada 4 orang lagi yang dibiarkan untuk hidup Dan mereka kabur dengan jalan kaki Kumoko mau manfaatin orang yang kabur Supaya dia tuh bisa tau jalan keluar dari labirin Oke sekarang kembali lagi ke cerita dari Sun Sun saat ini Telah berhasil bebasin Anna Dari cuci otak Anna minta maaf Karena dia telah memperlakukan Sun dengan buruk Ketika dalam cuci otak Jadi Ketika orang terbebas dari cuci otak Mereka tuh tetap ingat dengan perbuatan mereka Selama di cuci otak Gak lama filmus juga udah sadar Karena udah 15 hari Sejak terkena skill Sophia Sun dan yang lainnya Mereka pun rapat untuk membahas langkah apa yang harus mereka lakuin Tentunya karena ada ayah Katia Ayah Katia memimpin rapat itu Diketahui lah Bahwa ratu menjodohkan Sue dengan Hugo Dengan gitu Rencana Hugo dalam menguasai kerajaan Semakin menjadi besar Setelah rapat Diputuskanlah kolosun dan beberapa orang lainnya Akan menuju desa elf Dan jalan terbaik Mereka harus melalui labirin Elroe Di sisi lain Ada percakapan dua orang Yang kemungkinan itu adalah Sophia dan Sue Diketahui lah Bahwa Sue ternyata pura-pura Dicuci otak Sophia gak nyangka Kalau Sue tuh menghianati kakaknya Sue bilang Kalau dia tuh belum berhianat Sophia tegasin Kondisi Sue saat ini Udah jelas Kalau dia tuh telah menghianati kakaknya Sue saat ini telah menjadi musuh umat manusia Sue disini terlihat sangat kesal Oke sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko Kumoko udah mutusin untuk ngalahin Araba Untuk pertarungan Kumoko melawan Araba Kalian tuh tonton aja animenya di episode 12 Jadi gue disini gak bakal ceritain pertarungannya Karena udah ada di animenya Singkatnya Kumoko berhasil ngalahin Araba Selanjutnya ada adegan Balto dan Raja Iblis Percakapan keduanya sama kayak di anime episode 12 Adegan selanjutnya Menceritakan Kumoko yang akhirnya berhasil Mencapai pintu keluar labirin Elroe Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi gue tuh disini ingetin lagi Kalau gue tuh bahas animenya berdasarkan Like novel volume 3 Jadi gue di video ini tuh cuma pure Untuk membahas volume 3 Gak bahas volume di atasnya Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampe habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih